Pemirsa, saat ini kita akan bergabung dengan rekan kami ada Bayu Pradana di kantor BMKG Jakarta. Baik, selamat pagi. Bayu Pradana, informasi apa yang Anda dapatkan dari BMKG Pusat saat ini? Silahkan. Ya, Geri dan Ivo, hingga kini kami masih menunggu press conference dilaksanakan di BMKG untuk memantau terus perkembangan dari gempa yang mengguncang Situbondo dan juga hingga ke Bali. Dan dari data yang kami dapat sedikitnya tiga orang meninggal dari adanya gempa yang mengguncang Situbondo dan juga Bali di mana tiga orang tersebut dapat kami beritakan yaitu adalah Nuril Kamilia yang merupakan warga dari desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep. Yang kedua adalah Haanadar yang merupakan warga dari Jambusok, desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep juga. Dan yang ketiga adalah laki-laki dewasa yang hingga kini masih diidentifikasi yang merupakan warga dari desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep. Di mana ketiga korban ini diketahui sedang tidur saat gempa terjadi malam tadi atau dini hari tadi sehingga mereka tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan akhirnya tertimpa bangunan yang roboh. Di mana saat ini juga sedikitnya lima bangunan juga menjadi sangat rusak di bilangan Sumenep. Ini karena gempa terjadi di bilangan Sumenep dan juga Situbondo yang di mana kedua titik tersebut adalah titik terparah atau titik yang paling dirasakan dari ada gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Setelah gempa 6,4 skala Richter yang terjadi pada pukul 1.57 dini hari tadi juga terjadi gempa susulan sedikitnya 7 kali gempa susulan dengan kekuatan 2,5 hingga 3,5 skala Richter. Dan hingga kini pun kami masih menunggu pantauan dari BNPB dan juga BMKG yang juga masih memantau perkembangan dari adanya gempa bumi di Situbondo hingga saat ini dan juga diimbau kepada para warga untuk tidak panik. Di mana gempa ini juga terjadi bukan hanya dirasakan di bilangan Jawa Timur tapi juga hingga ke Bali dan di mana saat ini juga bantuan dan juga beberapa antisipasi dari adanya gempa ini masih dilakukan. Dan kami masih menunggu adanya pres kompres dari BMKG hingga saat ini. Gede dan Ivo. Baik, terima kasih Bayu Prada atas informasi Anda dan kami terus menunggu informasi terbaru dari BMKG. Selamat bertugas kembali.